Sebenarnya video kali ini udah selesai, udah selesai aku rekam ya, tapi tiba-tiba si iblis ini datang dan nabrak ke kamera lalu semuanya mati dan aku harus rekam ulang Halo semuanya, selamat datang di channel jagoan kancil, disini tempatnya kita mengobrol seputar para superhero Indonesia Dan sekarang aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk seputar film Gundala Pertanyaan pertama dari AdRussia XTRM Kalau Gundala nggak diperanin Abimana, menurut Bang Ontak bakal diperanin siapa? Pertanyaannya menarik ya, menarik banget Kalau menurutku pribadi ya, kita sangat beruntung mendapatkan Abimana sebagai Sancaka dan juga Gundala Karena Abimana terbukti bisa memerankan Sancaka dan juga Gundala dengan sangat baik Dan film Gundala juga terbukti bisa menarik banyak penggemar baru Jadi ya, menurutku kita beruntung mendapatkan Abimana Ria Satya sebagai Gundala Tapi kalau misalnya pertanyaannya, kalau bukan Abimana kira-kira siapa? Proyek film Gundala ini dimulai tahun... Waktu itu sih yang paling populer itu sekitar film The Raid ya Jadi kayaknya Iko Uwais yang bakalan terpilih Kalau menurutku, di jaman-jaman itu juga ada banyak banget fan art yang mengembarkan Iko Uwais sebagai Gundala Waktu film Gundala baru pertama kali mau diumumkan Jadi ya, menurutku Iko Uwais bisa sebagai salah satu kandidat Atau mungkin Doni Alam Syah kayaknya bisa jadi variasi Gundala yang menarik kalau menurutku sih ya Tapi nggak tahu kalau menurut kalian gimana Tulis pendapat kalian di kolom komentar Kalau bukan Abimana, kira-kira siapa yang cocok? Tapi kalau menurutku pribadi ya, aku sangat beruntung bisa mendapatkan Abimana Ria Satya sebagai Gundala Lalu selanjutnya dari Ed Vanora Kalau resonansi teriakan Gundala bisa memecahkan material kaca Kenapa kacamata Gundala nggak ikutan pecah? Oke, pertama Yang memecahkan itu bukan dari resonansi teriakan Gundala ya Bukan Tapi dari resonansi keledakan kekuatan petirnya Dan kenapa kacamatanya juga nggak ikutan pecah? Karena begini Botol serum itu, botol serum amoral itu Itu memakai materi kaca yang berbeda dari kaca biasa Jadi kaca yang dipakai untuk membuat botol serum amoral itu adalah kaca yang sama Yang dipakai untuk mengurung jasad Kiwi Lawuk Jadi itu memang ada khusus di dalam pertambangan itu Dan ini udah disebutkan sekitar satu atau dua kali di filmnya sih Kalau materi yang ada di dalam kaca yang mengurung Kiwi Lawuk itu adalah materi khusus Dan materi yang sama juga dibuat untuk membentuk botol serum amoral Makanya itu ketika Gundala memecahkan botol serum amoral ledakan-ledakannya Semua botol serum amoral juga ikutan pecah Dan semua materi kaca yang sama termasuk yang mengurung Kiwi Lawuk juga ikutan pecah Tapi tidak dengan kaca-kaca yang lainnya Begitu Selanjutnya dari Adheryadi Febriansyah underscore 02 Mau tanya Abang Ontak Gundala bisa jalan cepat nggak Kalau bisa dapat dari mana Jadi kalau di komiknya yang jadul Judulnya adalah Perhitungan di planet Kovoks Gundala berurusan dengan tiga kerajaan Yaitu Kerajaan Petir Kerajaan Mega Dan Kerajaan Angin Tiga kerajaan ini saling berperang Dan Gundala membantu untuk menamaikan mereka Karena itulah Gundala akhirnya mendapatkan kekuatan dari Raja Kerajaan Angin Yaitu kekuatan untuk bisa berlari secepat angin Dari situlah asal-muasalnya Kalau di filmnya masih belum ya Tapi aku yakin nanti bakalan lari kesana juga sih Bakalan ada progres kesana juga Selanjutnya ada dua pertanyaan yang lumayan mirip dari Youtube Panduwira209 Bang apa benar Gundala cuma bisa keluarin petir saat dia disambar petir aja Tapi kalau di film dan komiknya yang dulu Dia bisa keluarin petir semaunya Lalu dari Suryawirawan Bang mungkin di film Gundala Putra Petir Mendatang Akan mirip dengan film atau komiknya yang dulu Yang bisa keluarin petir semaunya Dan juga ada Kaisar Krons Oke Kalau di komik memang Gundala bisa mengeluarkan petir semaunya ya Tapi di film kemarin Gundala hanya bisa menyerap petir dari atas Lalu mengeluarkan lagi Jadi dia seperti jembatan gitu ya Aku suka yang ada di komiknya Bisa mengeluarkan petir semaunya Aku suka Dan aku juga suka versi filmnya Yang dia sebagai mediasi untuk menyerap petir dari atas Rasanya seperti ada sesuatu yang beda gitu loh Ada sesuatu yang beda Versi filmnya lebih ke grounded Ada technicalnya Ada sesuatu yang bikin Gundala ini gak overpower Ada batas-batasnya Tapi Kalau kita ngomongin tentang film Gundala yang kedua Yaitu Gundala Putra Petir nanti Menurutku Gundala akan mengalami perkembangan Jadi dia akan bisa mengeluarkan petir sesuka hatinya Sama seperti di komiknya yang dulu Caranya Yaitu dengan kostumnya yang baru Di akhir filmnya kita melihat Gundala memakai kostum yang baru Dan kata Bang Joko Anwar Dia tidak akan sembarangan memberikan kostum Kecuali kostum itu ada fungsinya Gitu loh Jadi semua bagian-bagian itu ada fungsinya Makanya dibuat seperti itu Jadi kalau menurutku ya Teoriku Kostumnya ini akan mampu untuk menyerap energi petir yang ada di atas Dan menyimpannya Disimpan Untuk lalu dipakai Gundala Di saat-saat bertarung Jadi nanti kalau Gundala bertarung Dia bisa sesuka hati mengeluarkan petir gitu loh Menurutku ceritanya akan berkembang ke arah sana Dan soal Kaisar Krons Menurutku film keduanya nanti juga bakalan ada Kaisar Krons sih Cuman kita masih belum tahu wujud Kaisar Kronsnya seperti apa Kalau dari teoriku sih Mungkin Kaisar Kronsnya ini akan berasal dari sebuah kerajaan gaib Dari kerajaan petir Menurutku seperti itu Bukan dari luar angkasa Tapi dilarikan ke kerajaan gaib Menurutku sih Selanjutnya pertanyaan dari Ednanon Narak-Narak Bang Joko Anwar pernah bilang Kalau petir Gundala berasal dari era yang lebih jauh Maksudnya apa ya? Ini pernah dibahas di spasenya Bang Jokan ya Kau ikutan berarti ya Memang Bang Joko Anwar pernah bilang Kalau petirnya Gundala ini berasal dari era yang lebih jauh Kalau kita sambungkan lagi ya Ke cerita dari Pak Hasmi Yang terinspirasi dari Ceritaki Agengselo yang menangkap petir Dari ceritaki Agengselo itu Setelah dia menangkap petir Wujud petirnya itu ternyata berupa Makhluk binatang buas Dan ya menurutku Ini akan dimasukkan di film Gundala Wujud petir dari Gundala ini Menurutku akan bersosok Binatang buas Berwujud siluman Ini juga udah ditis sedikit Di komiknya Yang pengkor melihat wujud aslinya Dan dia bilang Ini berbeda Ini siluman Kayak gitu Dan teoriku masih sama Kalau petir ini adalah siluman Yang berasal jauh dari masa lalu Menurutku juga Ini agak dikonfirmasi Sama Bang Joko Anwar Kemarin dia bilang seperti itu kan Kalau petirnya Gundala ini Berasal dari era yang lebih jauh Lalu selanjutnya Pertanyaan dari Krishna Wirasanjaya Bang Kenapa kostum Gundala Yang baru gak ketat Ini sebenarnya Udah ada perubahan Banyak di dunia superhero ya Terutama dari dunia film Agak minim banget Ada superhero Yang memakai pakaian ketat Di superhero barat Juga sebenarnya Udah banyak banget yang dirubah Batman udah gak pake kostum ketat lagi Wonder Woman udah gak pake kostum ketat lagi Ya Spider-Man masih Tapi tetep aja dia punya Variasi kostum yang berarmor gitu ya Yang masih agak kekeh itu Superman sih Soalnya Superman ini memang agak sulit Karena Sedikit aja dirubah Fansnya bakalan ngamuk Karena Celana dalam Superman yang di luar aja Yang sebenarnya udah harus Dihilangkan Itu dihilangkan aja Fansnya tetep pada ngamuk Akhirnya sekarang dimunculkan lagi Jadi Ya Memang Kalau kita ngomongin tentang Pakaian ketat superhero Ini memang sebenarnya udah Lumayan lama banget Gak dipakai lagi Jadi makin kesini Makin kesini Kostumnya mereka Agak lebih teknikal Masuk agal sih Apalagi karena Ini kan bertarung dengan Para penjahat ya Para penjahat memakai senjata ini tuh Ini tuh Jadi kalau pake kostum ketat Bisa ropek-ropek Sebenarnya sih Bisa Iya Lebih masuk akal begitu sih Lalu selanjutnya Pertanyaan dari Gids Gimana caranya agar Godam bisa ketemu Gundala Kan mereka beda kota Oh iya Di film kemarin kan Awang sama Sancaka pisah ya Jadi beda kota Oh gitu maksudnya Oke Sebenarnya belum tentu loh Belum tentu beda kota Karena kita cuman liat Awang ini naik kereta Kita gak liat dia nyampe Bisa aja Di tengah perjalanan Terjadi sesuatu dengan dia kan Dan Bang Joko Anwar juga sempet ngetis Dia bilang Yakin Awang sampai di Tenggara Jadi Aku jadi gak yakin Aku jadi gak yakin gitu kan Kayaknya memang Awang gak sampai di Tenggara Ada sesuatu yang terjadi sama dia Dan kita gak tau Keberadaan Awang ini dimana Mungkin nanti akan diceritakan Di film Godam dan Tira Yang jelas Pertemuan antara Awang dan Sancaka Mungkin akan terjadi Lumayan jauh ya Mungkin di film Gundala Putra Petir Atau di film Patriot bahkan No teoriku di Gundala Putra Petir Mereka ketemu sih Karena kan Akan membentuk sebuah art Cerita yang lumayan ya Karena di film Gundala kemarin Mereka berpisah Lalu di sequelnya Mereka akan reuni Menurutku lebih menarik Kayak gitu ya gak sih Entahlah Tapi Menurutku mereka bakalan ketemu Karena Rituan Bahri Menurutku dia salah satu kuncinya Dia yang akan mempertemukan mereka semua Menurutku Jadi ya Begitu caranya Kalau menurutku sih Pertanyaan terakhir dari Arifuddin Arif Di film Gundala kemarin Apakah Abang melihat plot cerita Rahasia atau tanda-tanda yang mungkin akan terjadi di bumi langit selanjutnya Ada Oh Ini dibilang sama Jagobumi Aku gak akan ambil kredit Karena dia yang mikirin ini Jadi Jagobumi bilang Kalau Di gambar Mustika Sang Kolektor Itu latar belakangnya adalah Museum tempat Kiwi Lawuk Di Kurung Jadi ini menarik Banget loh Memang kalau dipikir-pikir Museum itu sepertinya Bukan museum biasa Museum macam apa Yang di temboknya ada Ada Jenazah berumur ratusan tahun di dalamnya Ya kan Kayaknya gak masuk akal Bahkan yang punya museum juga pasti bakalan agak-agak sesuatu gitu kan Jadi Kalau teori Mustika Sang Kolektor ini terlibat di Dunia museum itu Make sense loh Make sense banget Sepertinya memang Gazul yang bisa punya akses masuk ke dalamnya tanpa Iya Menurutku juga Agak sesuatu Kayaknya Gazul punya Hubungan Relationship sesuatu Dengan orang yang Memiliki museum itu Menurutku sih Jadi Sepertinya di museum itu Menyimpan banyak hal ya Bukan cuma badan Kiwi Lawuk Bisa jadi disitu juga ada beberapa pusaka-pusaka lain Siapa tahu kan Kayaknya ini bakalan nyambung ke beberapa film Bumi Langit selanjutnya Mungkin museum ini Akan memegang peranan yang sangat penting Di kelanjutan masa depan Bumi Langit Film-film selanjutnya Kalau menurutku kayak gitu sih Selain itu mungkin ada tis dari karakter Wulan ya Karena di saat Sancaka terhipnotis oleh Sare Suara Wulan itu satu-satunya suara yang bisa masuk ke dalam dunia hipnotis Dan ini adalah kekuatannya Merpati Yaitu telepati Mungkin ini sedikit tis untuk Merpati di masa depannya Dan pastinya Sang Pelukis juga dong Sang Pelukis Karena ya dia Kemungkinan besar dia adalah Mazza Salah satu yang akan menjadi jagoan superhero nya Bumi Langit Menurutku itu adalah Hal-hal yang disembunyikan di film Gundala Untuk dikembangkan di film-film selanjutnya Dan kayaknya destiny kita juga memegang peranan yang lumayan penting di masa depan nanti Tapi aku masih belum tahu apa Oke itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan seputar film Gundala Buat kalian yang ada pertanyaan Kalian bisa tulis di kolom komentar Bisa tentang apa aja asal superhero Indonesia ya Video kali ini cukup sampai disini dulu Buat kalian yang suka dengan konten seputar para superhero Indonesia seperti ini Silahkan klik subscribe ke channelku Jangan lupa juga cek sosial mediaku Di sana aku bahas banyak hal seputar superhero Indonesia Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video-videoku